Pedang Penakluk Iblis Jilid 21 Apa maksudmu ada musuh rahasia yang sengaja melakukan semua perbuatan terkutuk dengan menggunakan namaku dan bohong siapa bisa percaya? Wan Sin Hong, tak perlu kau mengarang dongeng, apakah para lociampu di dunia Kang Hong semua sudah bodoh dan buta? Aku sendiri melihat kau mengejar dan merobohkan seorang gadis. Apa kau masih belum mati dan mempunyai muka untuk menyangkal sayang gadis itu terlepas lagi? Sin Hong menghela nafas. Dia itu kaki tangan musuh rahasiaku. Sudah tertawan terlepas lagi, Huilian tertegun. Ceritakan semua Sin Hong menengok dan menatap wajah yang cantik dan kini tegang itu. Nona, percayakah kau kepadaku mengingat kau anak angkat libutek pehu? Seharusnya aku percaya, akan tetapi mendengar nama busukmu dan melihat bukti sendiri malam tadi, jadi kau juga tidak percaya kepadaku. Huilian menggelengkan kepalanya, sungguh pun agak ragu-ragu. Sin Hong mengeluh, lalu duduk menghadapi apa lagi? Kalau begitu tidak ada gunanya bagiku untuk bercerita. Kau boleh tusuk aku sampai mati atau tinggalkan aku pergi Huilian melengat, mukanya menjadi merah. Tangan yang memegang pedang sudah menggigil lagi, akan tetapi bagaimana ia bisa membunuh orang yang membuat hatinya tidak karuan rasanya ini? Orang yang membuat ia merasa bukan seperti diri sendiri, merasa lemah dan tidak dapat menguasai hati dan pikiran, tak tentu pendirian. Hati dan pikirannya bertempur hebat. Menurutkan kesadarannya sebagai seorang pendekar, ia harus membunuh manusia jahat ini akan tetapi menurut suara hatinya, ia tidak tega, bahkan baru melukai pundaknya saja ia merasa menyesal bukan main. Akhirnya, sambil mengeluarkan jerit tertahan, pedangnya berkelebat dan robohlah sebatang pohon tak jauh dari situ, tumbang oleh sabetan pedangnya. Kemudian, dengan suara aneh di kerongkongan, tangis bukan tawa bukan akan tetapi menyerupai keduanya. Gadis itu mengerahkan tenaga dan lari meninggalkan Sin Hong yang masih duduk menghadapi api unggun bagaikan patung batu. Sin Hong benar-benar menderita hebat. Sudah hampir lima hari ia sampai lupa makan lupa tidur saking marahnya kalau ia mengingat betapa namanya dirusak benar-benar oleh musuh rahasia itu. Selain marah, ia juga jengkel dan sedih. Pertemuannya dengan Teng Hwesyo dan Huilian menambah kesedihan dan kejengkelannya. Begitu bertemu, ia telah jatuh hati kepada Huilian, hal ini ia tak dapat menyangkal pula, sungguh ia sendiri belum sadar perasaan apa yang menyelinap di dalam sanubari terhadap gadis itu. Akan tetapi yang pasti, ia merasa sedih sekali karena gadis itu pun menuduh dia seorang jahat bahkan membencinya dan hampir saja membunuhnya. Sin Hong adalah seorang yang amat kuat tubuhnya. Apalagi ia seorang ahli pengobatan yang luar biasa, tahu kera bagaimana menjaga diri. Akan tetapi, betapapun kuat tubuhnya, ia masih muda dan batinnya masih belum masak. Oleh karena itu, lima hari tidak makan tidur, ditambah dengan tekanan batin yang berat, kini ditambah lagi dengan pukulan batin dalam pertemuannya dengan Huilian, ia hampir tak kuat menahan. Setelah Huilian meninggalkannya pergi membawa rasa benci, ia merasa pilu dan sedih sehingga tanpa dirasa ia telah pingsan di dalam duduk bersilah di depan api unggun. Kalau orang lain yang berhal seperti ini, amat berbahaya keadaannya karena kalau ia terguling ke dalam api berarti akan menemui maut. Akan tetapi Sin Hong bukan seorang biasa, tubuhnya telah terisi tenaga singkang yang hebat, yang dapat bekerja otomatis seperti bekerjanya paru-paru dan jantung. Biarpun ia dalam keadaan tidak sadar, namun tubuhnya tetap bersilah seperti tadi. Sin Hong sudah setengah siuman ketika ia mencium bau harum sekali dan bagaikan dalam mimpi ia melihat seorang gadis sedang berlutut di dekatnya dan menaruh obat semacam koyo, ditempelkan pada pundaknya yang terluka oleh pedang. Aku gila, aku telah gila, aku gila telinga Sin Hong mendengar gadis itu berbisek berulang kali sambil mengobati pundaknya dengan jari-jari tangan gemetar. Semua ini terjadi seperti dalam mimpi dan Sin Hong sampai tidak berani membuka mata, khawatir kalau-kalau mimpi indah dan tak mungkin ini akan lenyap. Nona Gowdwi Lian telah mengobati pundaknya, telah berlutut. Di dekatnya dan rambut yang hitam halus dan harum itu demikian dekat dengan mukanya. Alangkah edah mimpi ini terlampau indah untuk dipercaya. Maka Sin Hong tidak berani membuka matanya hanya mengintai dari balik bulu mata. Tiba-tiba Hut Lian melompat berseru keras. Suci, jangan seruan ini ia susul dengan gerakan pedang, menangkis sebatang pedang yang meluncur menyerang leher Sin Hong. Terang baik Hut Lian maupun penyerang itu terhuyung ke belakang saking kerasnya tenaga yang mereka keluarkan, satu menyerang yang lain melindungi. Wan Sin Hong manusia biadat telah merusak hidupku, kau harus menebus dengan nyawamu kembali. Gadis itu menyerang dan Hut Lian menjadi bingung. Ditangkisnya lagi serangan itu sambil berkata, nanti dulu, Suci, dia terluka, kata Huy Lian. Gadis itu memang Soan Li adanya yang muncul di pagi hari dan langsung menyerang Sin Hong. Dengan metu aneh Soan Li memandang kepada Huy Lian, membentak, siapa berani membela manusia keji ini Huy Lian menjadi merah. Mukannya memang amat janggal dan sulit kedudukannya kalau ia membela seorang penjahat besar seperti Sin Hong. Pula, kata-kata yang diucapkan oleh Soan Li membuat Huy Lian merasa jantungnya seperti mau terlepas. Apakah gerangan yang telah diperbuat oleh Sin Hong terhadap Soan Li? Suci, apakah, apakah, kau menjadi korban? Dan tiba-tiba Soan Li menangis. Selagi Huy Lian memandang dengan pelu dan bingung, Soan Li melompat lagi dan marah-marah seperti orang mabok. Wan Sin Hong, kau harus mampus dengan pedang di tangan ia menubruk ke depan, melakukan serangan hebat sekali dengan menusukan pedang ke dada pemuda itu. Kini Huy Lian tidak mau bergerak menangis. Mukanya berubah pucat sekali dan ia yakin apa yang telah terjadi atas diri Soan Li. Pasti kakak seperguruannya itu telah menjadi korban dari penjahat muda yang keji ini. Kalau tidak demikian tak mungkin sucinya akan bersikap. Semarah itu dan sebenci itu terhadap Sin Hong. Kalau Sin Hong sudah bertindak keji terhadap sucinya ia tak boleh melindunginya lagi, bahkan sudah seharusnya kalau ia membantu sucinya membunuh manusia Jahanam itu. Dengan isak tertahan dan kedua kaki menggigil Huy Lian meramkan matu dan menyerang Sin Hong membalangi serangan Soan Li mengirim tusukan maut ke arah lambung pemuda itu. Dilain saat ketika Huy Lian membuka matanya karena tusukannya mengenai angin, ia melihat tubuh Sin Hong berkelebat dan tahu-tahu Soan Li telah dikempit oleh pemukla itu. Ia mendengar Sin Hong berkata, Tenang, gak suac ya. Aku akan menyembuhkanmu. Di saat itu berkelebat bayangan orang dan sebatang pedang yang cahayanya menyelaukan matu meluncur cepat menyerang Sin Hong. Pemuda ini mengeluarkan seruan kaget dan cepat mengelak. Huy Lian juga kaget ketika mendengar kenyataan bahwa yang menyerang kali ini adalah Liu Kongji. Selagi Huy Lian terheran, kembali berkelebat dua bayangan orang yang gerakannya membuktikan bahwa mereka ini adalah ahli-ahli silat kelas 1. Ternyata mereka ini adalah seorang hwasyo gundul tinggi besar dan seorang kakek berambut panjang yang wajahnya menyeramkan. Biarpun keduanya bertangan kosong, namun serangan mereka terhadap Sin Hong bukan main hebatnya. Sin Hong yang mengempit tubuh Soan Li agaknya tidak mau melayani mereka, mungkin karena terhalang gerakannya oleh tubuh Soan Li yang dipondongnya. Akan tetapi ini tentu saja dalam pandangan Huy Lian, padahal sebenarnya, pemuda ini yang sejak pertemuannya dengan Soan Li di samping Kongji telah menaruh curiga. Tadi ketika diserang oleh Soan Li, ia cepat menyambar pergelangan tangan gadis itu dan sekali tekan saja ia tahu bahwa di dalam tubuh Soan Li mengalir darah yang kotor oleh racun. Maka terbukalah matanya dan tahulah ia bahwa ia berhadapan dengan Soan Li yang sudah terganggu jalan pikiran dan ingatannya oleh racun berbahaya. Tanpa membuang waktu lagi lalu menangkap Soan Li dan bermaksud membawa pergi gadis Int untuk diobati. Soal pembalasan terhadap Bamao Hoa Tuhwasyo gundul itu dan Giyok. Seng Chu, kakek berambut panjang yang keduanya datang bersama Kongji, dapat dilakukan kemudian, pikirnya. Akan tetapi ada yang meragukan hati Sin Hang ia melihat Kongji bersama dua kakek jahat di situ. Tidak berbahayakah keadaan Huy Lian apabila ia pergi membawa Soan Li? Bagaimanakah hubungan antara Huy Lian dan Kongji? Akan tetapi Kongji, Bamao Hoa Tsu, dan Giyok Seng Chu tidak memberi banyak waktu kepadanya. Tiga orang ini cepat menyerang dengan hebatnya, bahkan kini Bamao Hoa Tsu telah mengeluarkan sepasang rodanya yang lihai dan Giyok Seng Chu mengeluarkan ilmu pukulan Tinsan Kang. Aku harus menyelamatkan Soan Li lebih dulu, pikir Sin Hang yang merasa tidak leluasa menghadapi gempuran tiga orang lihai ini. Secepat kilat ia melompat dan melarikan diri. Bangsa terendah, lepaskan suciku Huy Lian membentak marah ketika melihat Sin Hang melarikan diri sambil membawa pergi Soan Li. Huy Lian, sumatku yang manis, mari kita bersama mengejar bangsa Tuan Sin Hang kata Kongji sambil melompat menyusul. Pergi siapa su dibicara denganmu jawab Huy Lian sambil menyabatkan pedangnya ke arah Kongji. Pemuda ini tertawa dan mengelak, akan tetapi saat itu dipergunakan oleh Huy Lian untuk mempercepat larinya mengejar bayangan Sin Hang yang sudah jauh. Ia hanya mendengar Kongji tertawa bergelak, suara ketawa yang dulu pernah membuat bulu tengkutnya berdiri, kemudian ia mendengar suara kakek gundul. Liok Si Chu, mengapa tidak tawan saja nona galak itu tak usah, biarkan dia pergi mengejarnya, terdengar jawaban Kongji Huy Lian tidak mendengar lagi apa yang selanjutnya mereka ucapkan karena ia takut tertinggal jauh oleh Sin Hang. Dengan cepat ia mempergunakan ilmu lari cepat mengejar bayangan Sin Hang yang bukan main cepat larinya, akan tetapi jarak antara dia dan Sin Hang tidak berubah. Pemuda itu sambil memondong tubuh Soan Li tetap saja berada di depannya. Huy Lian merasa dipermainkan lalu mempercepat larinya. Namun, orang yang dikejarnya juga mempercepat larinya sehingga tetap saja ia tidak menjadi makin dekat. Mereka lari berkejaran sampai hampir setengah hari lamanya. Matahari telah naik tinggi dan Huy Lian tidak tahu ia telah tiba di mana, karena agaknya Sin Hang sengaja mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia masuk hutan, keluar hutan, naik bukit turun bukit. Tiba-tiba Sin Hang berhenti dan membalikan tubuh, menanti Huy Lian yang mendatangi dengan muka penuh keringat dan napas agak ternah. Merah muka Huy Lian, merah karena panas darahnya dan juga karena malu dan marah. Jahanam keparat, kalau tidak kau lepaskan suciku, biar sampai mati aku takkan berhenti mengejarmu nona, kau benar-benar aneh. Tadi kau bersikap amat baik kepadaku, obat pada lukaku ini masih menempel, muka yang merah itu makin merah lagi dan untuk sejenak Huy Lian tak berani menentang mati Sin Hang. Akan tetapi kepala yang ditundukan itu tiba-tiba diangkat, sepasang matanya bersinar-sinar. Keparat, kau benar-benar seorang yang rendah budi, seorang kurang ajar yang curang. Kau hendak mempergunakan rasa kasihan demi peri kemanusiaan di dalam hatiku untuk alat mengejekku. Jadi tadi kau berpura-pura pingsan, padahal kau sadar dan tahu bahwa aku mengobati luka di pundakmu? Keparat betul. Kalau aku tahu demikian halnya, aku pasti akan membuat mampus padamu. Hayo lepaskan suci, mau apa kau menawan dan membawanya lari? Tak tahu malu suara Sin Hang terdengar bersungguh-sungguh. Gos Yoh Chia tetap tak percaya kepadaku dan tetap menuduhku sebagai seorang jahat. Ternyata kau juga sebodoh orang-orang itu. Tak tahukah kau bahwa sucimu ini dalam keadaan sakit berat? Bahwa sucimu ini mengeluarkan kata-kata menuduhku dalam keadaan tidak sadar? Ingatannya telah berubah karena racun di dalam tubuhnya. Bohong besar. Tadi dengan jelas suci menyatakan bahwa kau telah, telah merusak hidupnya, kau bangsat besar harus dibunuh. Kau, kau, Huy Lian teringat akan semua ini dan aneh sekali, di samping nafsu amarah yang naik memenuhi dadanya, juga tanpa ia rasa air matanya mengucur keluar. Ia menggigip bibir dan di lain saat pedangnya telah menyerang Sin Hang. Suci sadar dan berontaklah, mari kita bunuh dia. Huy Lian berseru akan tetapi Soan Li nampak lemas tidak sadarkan diri. Sin Hang mengelap cepat dan menarik napas panjang. Kau keras kepala dan bodoh kemudian disambungnya dengan pandangan mata penuh perasaan. Akan tetapi aku suka kepadamu, aku makin suka kepadamu setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat cepat dan di lain saat ia telah lari jauh sekali. Huy Lian terkejut dan terenganga. Tahulah dia bahwa tadi Sin Hang tidak mempergunakan ilmu larinya, maka ia masih dapat inengimbanginya. Sekarang, andai kata ia mengejar, takkan ada gunanya karena kecepatan lari pemuda itu benar-benar luar biasa sekali, tak kuasa ia menyusul. Dengan perasaan lelah lahir batin, Huy Lian menjatuhkan dirinya terduduk di atas rumput lalu, menangis. Sakit sekali hatinya kalau membayangkan Sin Hang, pemuda yang mengemaskan namun mendebarkan hatinya itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membenci Sin Hang, namun perasaan lain yang amat kuat dan aneh membuat kebencian Fa selalu buyar sebelum membulat di hatinya. Ia tahu bahwa Sin Hang adalah seorang pemuda biadab. Agaknya pemuda itu gila perempuan. Buktinya malam hari itu mengejar dan menawan seorang gadis, sekarang begitu melihat Soan Li, lalu menculiknya pula. Akan tetapi perasaan aneh dan membantah jalan pikirannya sendiri, lalu kalau dia benar gila perempuan dan mengganggu setiap orang perempuan yang dijumpainya, mengapa terhadapku dia tidak mengganggu? Huy Lian menjadi bingung seakan-akan menghadapi TKTQ. Kemudian teringat ia kepada Kong Ji Soe Hengnya yang muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga. Siapakah dua orang kakek teman Soe Hengnya itu yang demikian lihai? Membayangkan semua ini, kembali ia terkesan kepada Sin Heng. Alangkah hebatnya ilmu. Kepandaian Sin Heng ini, biarpun sedang memondong tubuh Soan Li dan bertangan kosong, namun serangan tiga orang kosan itu tidak berhasil merobohkannya. Tiba-tiba Huy Lian tersentak kaget. Pertemuannya dengan Liu Kong Ji membuka ingatannya dan terbukalah rahasia yang selama ini merupakan TKTQ baginya. Gadis yang pada tengah malam itu dirobohkan oleh Sin Heng, biarpun ia tidak melihat wajahnya dengan jelas namun ia merasa sudah pernah melihatnya. Sudah pernah melihat wajah yang memiliki kecantikan tersendiri itu, potongan rambut yang dikunci lurus ke belakang, kemudian bentuk tubuh yang langsing kecil, seorang gadis yang cantik akan tetapi kecantikannya membawa sesuatu yang ganjil, agaknya bukan kecantikan gadis dusun biasa. Tadinya payah memikirkan di mana ia pernah melihat gadis itu. Sekarang, setelah bertemu dengan Kong Ji, tiba-tiba saja ia teringat. Tak salah lagi, gadis yang dikejar oleh Sin Heng di tengah malam itu, yang hampir saja diculik oleh Sin Heng, tentu Nalumei adanya. Puteri suku bangsa Neiman yang dulu ditaklukan oleh Temu Chin, kemudian gadis itu, lima Nalumei yang cantik dan bermata biru dihadiahkan kepada Kong Ji. Berpikir sampai di sini, wajah Huy Lian memucap, Apa artinya semua ini? Wan Sin Heng memang dikabarkan di dunia Kang O sebagai penjahat muda yang suka mengganggu wanita, akan tetapi sekarang, justru ia sendiri melihat bukti-buktinya, mengapa bukti-bukti itu kebetulan sekali ada hubungannya dengan Kong Ji? Mengapa justru Nalumei dan Soan Liang ditawan oleh Sin Heng? Dan apa kata Sin Heng pada tengah malam itu? Pemuda itu menangkap Nalumei karena dikatakan bahwa Nalumei adalah kaki tangan musuh rahasianya. Dan sekarang, Sin Heng menyatakan bahwa Soan Li terkena racun yang merampas ingetannya. Siapa yang meracun Soan Li? Dan tiba-tiba muncul Kong Ji. Apa artinya semua ini? Apa hubungannya Kong Ji dengan kejahatan Sin Heng? Hui Lian tak sanggup lagi memikirkan semua ini. Tidak kuasa ia membuka semua rahasia yang berbelit itu. Benar kata Teng Hwa Siu. Ayah dan ibu harus turun tangan. Andai kata benar Sin Heng penjahat keji, keliayanya hanya dapat ditandingi oleh ayah. Kalau tidak dan dibalik semua ini ada rahasia. Lain, kiranya hanya ayah dan ibu yang dapat memecahkannya, demikian Hui Lian berpikir. Keremudian ia bangkit dari lumput, membetulkan pakaiannya yang kusut, memereskan pula rambutnya, ia menghai bekas-bekas air matuh. Ia berjalan menuju pulang ke Kim Buntu Oonol MCHDW Nolo Sin Hang memondong tubuh Soan Li dan lari dengan cepat. Ia mengambil keputusan untuk membongkar rahasia yang dihadapinya dari Soan Li. Soan Li juga dijadikan korban untuk memfitnah dirinya, pikirnya. Dan gadis ini ternyata telah diberi racun yang luar biasa, yang telah merampas ingatan gadis ini. Kalau aku bisa menyembuhkannya dan bisa menuturkan pengalamannya, tentu akan terbuka kedokmu surah hasia itu. Biarpun belum mendapatkan bukti dan belum berani memastikan, namun sudah timbul bayangan Kong Ji di dalam hati Sin Hang. Pemuda itu mencurigakan sekali gerak-geriknya aneh dan mengapa ia selalu muncul di saat-saat yang genting dalam urusan pengerusakan namanya itu. Akan tetapi, dugaan ini ia bantah sendiri. Tak mungkin Kong Ji sampai hati melakukan semua itu, dan pula apakah latar belakangnya maka Kong Ji hendak merusak namanya? Ia akan lebih percaya kalau sekiranya yang merusak namanya itu orang-orang macam si Tia Tok Ong atau Giok Sen Chu yang sudah ia ketahui kejahatannya dan kekejamannya. Di tengah jalan, Sin Hang berdaya untuk menyadarkan So An Li dan keadaannya yang seperti bukan maunya sendiri, seperti orang kemasukan setan. Akan tetapi, tiap kali ia membebaskan totokan gadis itu, So An Li langsung menyerangnya sambil memaki-makinya sebagai penjahat keji yang telah menghinanya, menodainya dan merusak hidupnya. Terpaksa Sin Hang membuatnya tidak berdaya dengan totokan-totokan, kemudian memergunakan jarum perak untuk menusuk jalan-jalan darah yang penting. Ini perlu dilakukan untuk mengembalikan kekuatan dan daya darah murni sehingga pengaruh racun itu dapat dilawan. Kemudian ia mengurutur-turat-turat besar. Kecil di bagian kepala So An Li. Semua ini dilakukan dengan amat hati-hati, karena kepala adalah bagian tubuh yang paling sukar dirawat dan diobati. Selain itu Sin Hang juga belum berpengalaman, dan terpaksa ia mengerahkan pikiran untuk mengingat kembali isi kitab peninggalan kuasa lucai di bagian menyembuhkan orang dari pengaruh racun-racun berbahaya. Beberapa pekan kemudian, Sin Hang baru dapat menghilangkan sifat liar dan marah dari gadis itu. Kini So An Li tidak lagi mengamuk dan menyerangnya, bahkan gadis ini seakan-akan lupa lagi siapa dia. Akan tetapi tetap saja gadis ini seringkali memaki-maki dan menangis, mengutuk perbuatan Wan Sin Hang atas dirinya dan dengan suara mesra menyebut-nyebut nama Lemko atau Gong Lam. Sin Hang merasa terharu bukan main. Jelas sekarang baginya bahwa So An Li jatuh cinta kepada Gong Lam dan membenci Wan Sin Hang. Hal ini benar-benar aneh, benar-benar lucu dan membingungkan. Gong Lam adalah Wan Sin Hang dan Wan Sin Hang juga Gong Lam. Bagaimana So An Li bisa mencinta Gong Lam dan membenci Sin Hang? Kalau memikirkan semua ini, makin menghebat rasa marah dan penasaran di hati Sin Hang terhadap musul rahasia yang agaknya demikian benci kepadanya sehingga berusaha sekuat tenaga untuk merusak namanya. Sin Hang duduk melamun di pinggir jalan menunggu So An Li sadar dari tidurnya, hatinya penuh harapan. Sudah semenjak pagi tadi gadis ini terhidur. Kini perjalanan dapat dilakukan lebih leluasa, karena So An Li biarpun keadaannya seperti orang gila, namun kepandainya tidak hilang. Kepandain silat yang sudah mendarah daging tidak terhapus lenyap oleh berubahnya ingatannya, maka gadis ini masih dapat berlari cepat seperti biasa. Wataknya seperti anak kecil dan ia tidak ingat siapa-siapa lagi, yang diingatnya hanya Wan Sin Hang yang dibencinya dan Gong Lam yang dicintanya. Menjelang tengah hari So An Li menggeliat lalu membuka matanya, berkedip-kedip karena matanya tertusuk cahaya matahari. Sin Hang harus mengakui bahwa biarpun keadaannya seperti itu, So An Li tetap merupakan seorang gadis yang amat cantik dan menarik. Akhirnya gadis itu membuka mata lagi, kini pandang. Matanya bertemu dengan Sin Hang. Ia bangkit duduk, memandang ke kanan lalu bertanya, Mana Lam Ko? Kemana dia pergi? Mengapa dia meninggalkan aku? Ah, Lam Ko, bantulah aku mencari dan membalas dendamku kepada manusia. Keparat Wan Sin Hang. Sin Hang menggeleng-geleng kepalanya. Ia tidak mau memperkenalkan sebagai Lam Ko atau Gong Lam, karena dengan jalan memperkenalkan diri sebagai Gong Lam, sama artinya dengan menyangkal bahwa dia sebenarnya Wan Sin Hang. Maka ia lalu menghampiri So An Li dan berkata membujuk, Gak Siu Chia, Eng Ko Lam yang kacari-cari itu sedang pergi mengejar Wan Sin Hang. Hari telah siang, marilah kita menyusul mereka, dan kita membuat Eng Ko Lam menangkap Wan Sin Hang, bersinar mati So An Li dan cepat sekali ia telah melompat bangun. Baik sekali, mari katanya dan dilain saat ia telah berlari cepat. Gak Siu Chia, bukan kesana jurusannya, kesini seru Sin Hang sambil memegang tangan gadis itu. So An Li tidak membantah dan memutar langkahnya, bersama Sin Hang lari ke kiri. Sin Hang membawanya menuju ke Kim Keto, karena ia ingin gadis ini beristirahat di pulau itu, di mana gadis itu akan terjaga dan aman. Selain itu, ia pun ingin bertemu dengan Gihunya, karena menghadapi urusan yang sulit itu ia perlu minta nasihat dan petunjuk libutek ayah angkatnya. Selain ini, ada satu hal yang membuat Sin Hang nampak bingung dan juga membuat hatinya perih, kebenciannya memuncak. Ketika ia memeriksa So An Li lebih teliti untuk melihat sampai di mana racun itu menguasai tubuh gadis ini, ia mendapat kenyataan yang amat mengejutkan, yaitu bahwa Gak So An Li ternyata telah mengandung. Ia benar-benar merasa bingung sekali dan tidak berani ia bertanya siapakah ayah anak yang dikandung oleh So An Li, karena ia takut bayangan sendiri, takut mendengar jawaban yang sudah dapat diduga. So An Li pasti akan menjawab bahwa ayah anak itu kalau bukan Wan Sin Hang tentu Gong Lam. Apapun jawabannya, Sin Hang atau Gong Lam berarti, dia sendiri. Benar-benar Sin Hang menghadapi hal yang dapat membuat kepalanya berdenyut pusing. Pada suatu hari Sin Hang dan So An Li tiba di dekat pantai dan tiba-tiba Sin Hang melihat kakek pengemis tua datang dari depan. Cam Kau Lo Chiampu Sin Hang berseru memanggil ketika ia mengenal orang tua ini. Memang benar pengemis tua itu adalah Cam Kau Sin Kai, kakek yang sudah diangkat menjadi ketua dari Hakim Kai Pang dan tinggal di pulau Kim Keto. Biarpun kalau bertempur, metu kakek pengemis ini masih awas sekali melebih metu orang muda, akan tetapi kalau mehat jauh ia sudah kurang awas. Baru ia mengenai Sin Hang setelah mendengar suaranya, maka cepat ia berlari menghampiri. Wajahnya muram dan nampaknya ada sesuatu yang amat penting sedang dipikirkan. Wan Si Chu, selama ini kau dari mana saja dan siapa pula nona ini tanyanya dengan suara keren dan juga pandang mata penuh kecurigaan. Melihat sekelebat saja Sin Hang dapat menduga bahwa berita tentang kejahatannya tentu sudah tersiar luas dan kiranya sudah sampai di pulau Kim Keto. Maka ia tersenyum duka ketika menjawab, Sudahlah, Cem Kau Lociampua, aku benar-benar mengharap kau orang tua tidak ikut-ikutan menyangka aku melakukan hal yang bukan-bukan. Aku sendiri sedang bingung memikirkannya siapa iblisnya yang sudah merusak namaku dan aku banyak mengharapkan bantuan Lociampua untuk memecahkan rahasia ini, lenyap bayangan muram di wajah Cem Kau Sin Kai. Lohu memang percaya penuh kepadamu, Si Chu. Aku telah mencalonkan Si Chu sebagai Beng Chu, tak mungkin aku memilih keliru. Coba kau katakan apa yang telah terjadi, dan siapa pula nona ini dia ini adalah Gak Soan Li Sochia, murid dari HWA Ing Hyong Go Chiang Le, Sin Hang memperkenalkan Soan Li yang berdiri. Termenung tanpa memandang kakek itu dan seakan-akan tidak mendengar semua percakapan tadi. Kemudian tanpa menyembunyikan sesuatu, dengan singkat Sin Hang menuturkan pengalamannya. Di mana-mana aku mendengar tentang kejahatan-kejahatan keji yang dilakukan oleh seorang penjahat bernaniawan Sin Hang. Aku sudah berdaya sekuatnya untuk mencari orang yang merusak namaku, Namun sia-sia, penjahat itu benar-benar liai dan cepat gerakannya atau mungkin juga ia mempunyai banyak kaki tangan sehingga selalu aku menangkap angin. Bahkan ia telah menggunakan seorang gadis kaki tangannya untuk sengaja mengaku telah ku ganggu, mengadu di depan para locai yang pua dan chiang bunjin dari partai-partai besar. Dan nonaga ini, dia telah pula mengaku bahwa dia dirusak oleh Hwan Sin Hang, Ketika aku memeriksanya ternyata dia telah dirusak ingatannya oleh racun jahat. Oleh karena itu aku membawanya ke sini untuk mencoba mengobatinya, Cem Kau Sin Kai mendengarkan semua itu dengan muka berkerut. Jahanam betul iblis itu makinya. Dan keadaan untukmu buruk sekali, si Chu. Kalau sudah ada saksi yang mengaku menjadi korbanmu, mengaku di depan para chiang bunjin, HMM, hal ini bukan urusan kecil. Kemudian ia berkata perlahan, Kulihat nonaga ini seperti berada di bawah pengaruh sihir, biar aku akan mencoba menghilangkan pengaruh itu kalau dapat. Setelah berkata demikian, ia melangkah ke depan mucing hampiri Soan Li, lalu memanggil dengan suara berpengaruh dan pandang mata, tajam menatap nona itu. Nonaga Soan Li Sin Hang merasa betapa besar wibawa yang terkandung dalam suara panggilan ini, maka ia berdiri menonton dengan kagum. Tak disangkanya bahwa pengemis ini ternyata seorang ahli hoatsut, sihir, yang memiliki iwakang dan hikang tinggi. Tadinya Soan Li seperti tidak memperdulikan sesuatu, namun mendengar suara panggilan ini, tiba-tiba ia memutar tubuh menghadapi Cem Kau Sin Kai. Padahal biasanya ia telah lupakan namanya sendiri. Cam Kau Sin Kai kini memandang dengan mati seperti mengeluarkan api, bibirnya berkemak kemik, jari-jari. Tangannya membuat gerakan-gerakan aneh ke arah Soan Li. Ajaib, nona itu berdiri bagaikan patung dan kedua matanya perlahan-lahan dipejamkan, tubuhnya bergoyang-goyang seperti pohon cemara tertiup angin, seperti hendak roboh ke kanan ke kiri. Setelah mengeluarkan kata-kata pelahan, kata-kata rahasia dalam ilmu hoatsut yang tak dimengerti oleh Sin Hang Cam Kau Sin Kai lalu mengeluarkan kata-kata pertanyaan, kau bernama Gak Soan Li ingat kau bernama Gak Soan Li, Gak Soan Li, suaranya demikian berpengaruh menyeramkan sehingga Sin Hang sampai merasa kulit punggungnya dingin menebal. Aku Gak Soan Li, gadis ini menjawab dengan suara lemah menyerah. Kau murid Hwa Ing Hyong Go Chi Yang Lai, kembali Cam Kau Sin Kai menuntun untuk mengembalikan ingatan Soan Li. Aku murid Hwa Ing Hyong Chi Yang Lai suhu, gadis itu menjawab. Cam Kau Sin Kai berkemak-kemik matanya makin tajam menatap wajah Soan Li, kemudian tangan kanannya diangkat dan telunjuknya menuding, lalu katanya berpengaruh sekali. Nona Gak Soan Li, sekarang ceritakan apa yang telah kawalami, siapa yang telah merusak dan mengganggu Musin Hang merasa tegang, seluruh perhatiannya dicurahkan. Ingin sekali ia mendengar apa yang hendak diucapkan oleh gadis itu. Gadis itu kembali tubuhnya bergoyang-goyang, wajahnya perlalahan menjadi pucat dan tiba-tiba mengeluarkan suara mengeluh dan terisak sedih sekali. Sin Hang merasa kasihan dan hendak melangkah maju, akan tetapi tangan kiri Cam Kau Sin Kai memberi isyarat menahannya. Kemudian terdengar Soan Li bicara, suaranya perlahan setengah berbisik, matanya masih meram dan tubuhnya mencigil. Gelap sekali, kepalaku pening, tubuhku lemas kedua pahaku masih sakit. Dia, Jahanam Keparat Tuan Sin Hong, dia mengaku. Bernama Wan Sin Hong, aku harus membunuhnya, harus membalas dendam, mencuci noda dengan darahnya Soan Li nampak bersemangat. Kedua tangannya dikepalkan, tubuhnya menegang kemudian ia nampak lemas dan lemah kembali, Wajahnya berubah, menjadi manis dan tersenyum-senyum berkata lambat-lambat, Lem Ko, kau oranglah yang baik terhadapku, biarpun rupamu agak berubah, karena kau bernama Gong Lem, aku, aku cinta kepadamu. Lem Ko, tahukah kau, tak lama lagi kita mempunyai anak cukup. Sin Hang membentak sambil melompat maju. Si Chu, jangan Cham Kau Sin Kai melarang dan tangannya bergerak mendorong. Akan tetapi Sin Hang menyampok tangan ini dan akibatnya Cham Kau Si Kai mencelat sampai dua tombak terhuyung-huyung ke belakang. Soan Li menjerit, pengaruh yang mencengkeram dirinya terlepas, tubuhnya terguling dan ia pingsan dalam pelukan Sin Hang. Wan Si Tu, mengapa kau menghalangi usahaku menyembuhkannya tanya Cham Kau sambil memandang heran kepada pemuda itu? Loh Ciam Pua, dia sudah menderita hebat, apakah masih perlu dia harus membuka rahasianya yang memalukan Cham Kau Sin Kai mengangguk-angguk, lalu mengelus-elus jenggotnya dan berkata lambat, Sudah jelas sekarang, Gak Xio Chia telah dinodai oleh seorang penjahat yang di tempat gelap mengaku bernama Wan Sin Hang. Tentu seorang penjahat yang sengaja menggunakan namanya untuk merusak namamu, Si Chu. Di samping itu, agaknya Gak Xio Chia mempunyi kekasih bernama Gong Lam Dan, dan agaknya hubungan mereka itu mendalam sehingga Gak Xio Chia sampai, mengandung, ia mengerutkan kening. Hanya aku masih heran dan tidak mengerti siapakah Gong Lam ini. Pada saat itu, Soan Li membuka matanya ia berada di dalam pelukan Sin Hang, tiba-tiba ia berteriak dengan suara girang. Lam Ko Soan Li kegirangan bukan main sampai ia memeluk leher Sin Hang dan menciumi pemuda itu sambil bercucuran air mata. Sin Hang terharu. Gak Xio Chia, agaknya kau telah ingat kembali, tiba-tiba Sin Hang melepaskan pelukannya membalikan tubuh memandang kepada Cham Kau Sin Kai dengan muka kemarahan. Seperti telah diduganya, Cham Kau Sin Kai berdin dengan metel, terbelalak memandang pemuda itu, sinar matanya memperlihatkan kemarahan. Jadi, jadi kaukah orangnya, si Chu? Sin Hang cepat mengangkat kedua lengannya dan menggoyang-goyangkan kedua tangan. Tidak, tidak. Bukan aku, lociampuwa. Aku tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu. Sin Hang menjadi bingung dan gagap. Aku tidak pernah mengganggu Gak Xio Chia, Soan Li melompat dekat dan memegang lengan Sin Hang. Lam Ko, bagaimana kau berkata demikian? Bukankah aku sudah menjadi isterimu? Lam Ko siapa lociampuwa ini? Dan mengapa kau bicara seperti itu? Sin Hang tak dapat menjawab karena Cham Kau Sin Kai sudah menjadi marah sekali mendengar kata-kata Soan Li dan sudah menyerang Sin Hang dengan tongkatnya. Dan lagi, bagaimana ia menjawab ia berada dalam kedudukan yang amat sulit. Terpaksa Sin Hang melayani Cham Kau Sin Kai karena serangan-serangan kakek itu bukanlah serangan yang boleh dipandang ringan. Ilmu tongkat kakek ini luar biasa sekali dan Sin Hang harus mengeluarkan kepandainya kalau tidak ingin mendapat kempelangan pada kepalanya atau bagian lain yang berbahaya. Cham Kau Sin Kai merasa kecewa jengkel dan marah sekali. Tadinya ia amat kagum kepada pemuda itu, dan sudah diambil keputusan untuk memilih pemuda itu sebagai calon Beng Cu. Ia kagum karena dalam usia sedemikian muda, pemuda itu telah memiliki kepandain luar biasa, dan sebagai ahli waris dari Pak Kek Sian Su, memang sudah tepat kiranya kalau Wan Sin Hang menjadi Beng Cu, mengepalai seluruh orang gagah di dunia Kang Ou. Bahkan ketika ia mendengar desas-desus tentang penjahat muda yang baru muncul dan bernama Wan Sin Hang, ia merasa kaget akan tetap masih tidak percaya. Oleh karena itu ia sengaja meninggalkan Pulau Kim Keto untuk menyelidikinya sendiri. Ternyata kepercayaannya tidak sia-sia pemuda itu sama sekali bukan penjahat dan ia percaya bahwa tentu ada musul rahasia yang sengaja merusak nama baik Wan Sin Hang. Akan tetapi siapa kira, tak taunya pemuda itu ternyata merupakan seorang hidung belang, seorang rendah wakta dan lemah iman sehingga sampai hati merusak dan mempermainkan seorang gadis seperti Gak Soan Li yang berada dalam keadaan setengah gila. Apalagi kalau ia ingat bahwa Gak Soan Li adalah murid Hwa Aing Hiong. Saking kecewa dan marahnya, Cam Kau Sin Kai mengerahkan seluruh kepandayan untuk merobohkan pemuda ini yang melawannya dengan tangan kosong dan hanya menkelit saja. Loh Ciam Pual, kau salah sangka, hentikanlah serangan-seranganmu, kata Sin Hang berkali-kali. Akan tetapi sebagai jawaban, tongkat yang liai dan iawannya itu meluncur cepat menotok ke arah leharnya. Sebuah serangan yang amat berbahaya. Namun, dengan hanya mendoyongkan tubuh ke kanan dan menyampok dengan tangan kirinya, Sin Hang dapat menghindarkan bahaya dan tongkat itu menyelawing. Akan tetapi Cam Kau Sin Kai menyerang terus, mengeluarkan jurus-jurus yang paling berbahaya sehingga tongkatnya berubah menjadi gulungan sinar yang membungkus tubuhnya dan yang menyambar-nyambar mengurung Sin Hang. Setelah mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi dari kitab peninggalan Pak Kek Sian Su, Sin Hang menjadi keranjingan ilmu silat. Kini menghadapi desakan Cam Kau Sin Kai, ia menjadi gembira melihat ilmu silat yang aneh dan lihai ini, maka diam-diam ia memperhatikan bahkan mempelajari dasar-dasar gerakannya sambil mengelak ke sana kemari mengandalkan kegesitan tubuhnya yang luar biasa. Soan Li tadinya menjadi bengong. Kini ingatannya mulai bekerja kembali dan seingatnya, Gong Lam adalah seorang pemuda yang bodoh, tolol. Bagaimana sekarang dapat menghadapi serangan yang demikian dirasyat dari kakek ini? Bukan main girang dan juga terkejut campur kagum merasa hatinya melihat bahwa kekasihnya itu ternyata memiliki kepandaian silat yang amat tinggi. Melihat Sin Hang makin dikurung oleh sinar tongkat, ia lalu mencabut pedangnya yang memang tidak diambil oleh Hang Ji dan masih tersembunyi di balik bajunya, lalu melompat ke dalam kalangan pertempuran sambil membentak. Jembel tua bangka, jangan ganggu suamiku pedangnya berkelebat dan menyerang Cam Kau Sin Kai yang menjadi terkejut sekali karena serangan gadis itu memang cepat dan dasyat. Hal tidak aneh karena So An Li memergunakan ilmu pedang larisan gurunya yaitu berdasarkan ilmu silat Pak Kek Sin Chiang. Melihat So An Li turun tangan terhadap Cam Kau Sin Kai, Sin Hang menjadi makin bingung dan ia segera mundur. Ia merasa jengkel sekali, jengkel terhadap Cam Kau Sin Kai yang menuduhnya yang bukan-bukan, juga marah terhadap So An Li yang mendadak menganggapnya sebagai suaminya. Lebih baik ku tinggalkan mereka, pikirnya dengan gemas. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat bayangan tiga orang dan bukan main girang hatinya ketika melihat bahwa seorang di antara mereka adalah Li Butek. Dua orang lain adalah sepasang pendekar setengah tua yang amat gagah sikapnya. Yang wanita segera membentak. So An Li janggak kurang ajar. Hentikan seranganmu So An Li tersentak kaget mendengar suara ini. Ia menahan pedannya, menengok dan melihat sepasang pendekar itu. Ia cepat menjatuhkan diri berlutut sambil menangis, suhu, suhu. Sementara itu, Li Butek menegur dengan suara yang tidak enak sekali didengar. Sin Hang, dari mana saja kau ketika Sin Hang memandang ternyata Li Butek dan sepasang pendekar itu memandangnya dengan sinar matjum marah dan ragu. Sin Hang maklum apa yang mereka pikirkan. Tentu telah mendengar berita tentang kejahatannya, pikirnya. Dan ia dapat menduga siapa adanya sepasang pendekar itu setelah mendengar sebutan So An Li tadi. Inilah kiranya Hwa Ing Hyong Go Chiang Li. Dan istrinya, pendekar besar yang tiada taranya. Sin Hang memperhatikan dan memandang tajam kepada Chiang Li. Dua pasang netu yang tajam berpengaruh bertemu, dua pasang netu dari dua orang murid Pak Kek Siang Su. Sementara itu, So An Li yang berlutut dan menangis, tiba-tiba menahan tangisnya dan memandang dengan pucat, sebentar ke arah Li Butek lalu kembali kepada Sin Hang. Panggilan yang diucapkan oleh Li Butek tadi membuatnya bingung dan kaget. Mengapa Gong Lem disebut Sin Hang oleh orang tua buntung itu? Gihu, aku telah mengalami hal-hal yang amat pahit dan tidak menyenangkan, jawab Sin Hang kepada ayah angkatnya sebagai jawaban atas pertanyaannya tadi. Cham Kau Sin Kai melangkah maju dan berkata dengan suara keras, Li Butek Tai Hiap, di dunia ini memang banyak terjadi halal yang mengecewakan dan bertentangan dengan harapan kita. Puteramu ini ternyata telah tersesat jauh sekali dan mengecewakan hati, sayang sekali. Li Butek menjadi pucat dan memandang kepada Sin Hang dengan metle, terbelalak. Jadi benar-benarkah semua berita yang kudengar di mana-mana tentang dirimu semua itu bohong? Gihu kata Sin Hang dengan tenang dan tetap. Memang mungkin sekali dia tidak melakukan semua kejahatan itu, mungkin ada orang lain yang segaja merusak namanya. Akan tetapi dia, Ah, Semui, Chuan bertiga, tanya saja kepada Gak Xio Chia apa yang telah ia lakukan terhadap diri Gak Xio Chia. Kim Chiang Lei yang membuka mulut, menghampiri Soan Li sambil bertanya, suaranya tenang berpengaruh. Soan Li, apakah yang terjadi? Apakah yang telah dilakukan oleh pemuda ini terhadapmu? Kembali Soan Li terisak menangis. Ia masih merasa pening kepalanya, lagi dibingungkan oleh panggilan Li Butek terhadap pemuda yang dianggapnya bernama Gong Lam dan menjadi suaminya itu. Ia makin bingung dan khawatir menghadapi pertanyaan gurunya, ia menangis. Suhu dan Subo, ampunkan dosa Teo Chiu, kemudian ia menyusut air matanya menekan perasaannya dan melanjutkan. Dalam perjalanan Teo Chiu menemui bencana, Teo Chiu bertemu dengan Giyok Xen Chu, bertempur dan kedua tulang paha Teo Chiu dipukul remuk oleh Giyok Xen Chu. Sampai di sini terdengar yang bilang berseru perlahan mengutuk Giyok Xen Chu, akan tetapi Chi yang lay tenang-tenang saja, memandang kepada muridnya tanpa berkedip seakan-akan hendak menyelidiki sampai di mana kebenaran cerita muridnya. Teruskan katanya. Teo Chiu tentu binasa kalau tidak ditolong oleh Lam Ko, oh, oleh pemuda itu yang bernama Gong Lam yang ternyata memiliki kepandalan mengobati tulang patah, ia menunjuk kepada Sin Hang yang berdiri sambil menundukan muka. Semua orang memandang kepada Sin Hang dengan kening dikerutkan, akan tetapi tidak ada yang membuka mulut karena ingin mendengar lanjutan penuturan Soan Li. Kemudian Engkogong Lam ini meninggalkan Teo Chiu dan Teo Chiu diculik oleh Giyok Xen Chu. Teo Chiu melawan akan tetapi tidak berdaya karena kedua paha Teo Chiu masih luka. Teo Chiu pingsan dan tahu-tahu Teo Chiu telah terjatuh ke dalam tangan penjahat Wan Sin Hang, Teo Chiu tak berdaya, Chi yang lay dan Bilang saling pandang. Li Butek memandang kepada Sin Hang dengan wajah sebentar merah sebentar pucat. Tenanglah dan lanjutkan penuturanmu, kata Chi yang lay kemudian sambil mengerling ke arah Sin Hang. Pemuda itu masih menundukan kepalanya, agaknya amat memperhatikan cerita Soan Li. Ia dianggiam gerang sekali dapat mendengar penuturan yang jelas setelah Soan Li pulih ingatannya, karena tadi Soan Li tak pernah dapat menceritakan pengalamannya ini. Kembali muncul emko ini. Soan Li menoleh ke arah Sin Hang, pandang matanya agak keragu-ragu, lalu melanjutkan, entah mengapa, Teo Chiu rasa pening sekali mungkin karena Teo Chiu merasa sakit hati dan benci kepada penjahat Wan Sin Hang. Baiknya engkogong lem berlaku amat, mencinta, merawat luka di paha Teo Chiu sampai sembuh. Bukan itu saja, bahkan, bahkan dia masih tetap mencinta Teo Chiu sungguhpun Teo Chiu telah dinodai oleh penjahat Wan Sin Hang. Kemudian, kemudian Teo Chiu dan lemko bersumpah menjadi suami istri, kami saling mencinta dan Teo Chiu telah-telah mengandung. Suhu, Subo, mohon ampun atas segala dosa Teo Chiu, dan mohon dibalaskan sakit hati Teo Chiu kepada Wan Sin Hang si keparat Jahanam Sunyi di situ setelah Soan Li berhenti bercerita, hanya terdengar isak tangis Soan Li. Semua mata memandang Sin Hang, penuh kebencian. Nah, itulah kata Cham Kau Sin Kai mungkin sekali ada orang memakai nama Wan Sin Hang, akan tetapi kalau ada pula yang memalsu nama Gong Lem, ini tak masuk di akal Sin Hang, apa jawabmu terhadap ini semua? Benarkah kau menolong nonaga dengan mengaku bernama Gong Lem tanya Li Butek, suaranya gemetar saking menahan amarah. Sin Hang mengangguk. Memang betul, Gi Hu. Memang akulah yang menolongnya dari ancaman Giok Sen Chu, aku pula yang mengobati kedua pahanya. Akan tetapi selanjutnya, semua cerita itu bohong dan tidak betul. Harap diingat bahwa nonaga ini telah diracun orang, ingatannya sampai hilang dan baru tadi saja ia ingat kembali setelah mendapat pengobatan sihir dari Cham Kau Loh Siampul. Akan tetapi ingatannya masih belum baik betul dan ia bicara secara mengacau. Semua tidak betul Lem Kosoan Li berdiri dan menghampiri Sin Hang, memeluk pundaknya dan memandang mesra, tercampur gelisah. Lem Kho, kau suamiku mengapa bicara seperti itu? Bukankah kau telah bersumpah bahwa apapun telah terjadi dengan diriku, kau tetap mencintaiku? Lem Kho, ingat, anak kita, Sin Hang menggigit bibirnya. Ia marah dan jengkel sekali, akan tetapi tidak tega untuk melemparkan Soan Li. Hanya dilepaskan lengan tangan Soan Li yang memeluknya, dilepaskan dengan perlahan. Nona kau tenang dan mengasolah baru kelak bercerita kalau kau tidak pusing. Pandanglah aku baik-baik, benar-benarkah aku orang yang kau anggap sebagai gonglem suamimu itu? Jangan kau ikut-ikutan merusak namaku, Nona. Aku kasihan kepadamu, akan tetapi kalau untuk menolongmu aku harus mengaku yang bukan-bukan, nanti dulu, Soan Li menjerit dan melangkah mundur dengan muka pucat. Lem Kho suaranya setengah berbisik, keadaannya amat memilukan. Li Yang Gilan menggerakkan kedua kakya dan bagaikan seekor burung ia telah berada di depan Sin Hang. Orang muda, muridku sudah bicara jelas. Apakah kau begitu rendah untuk menyangkau pula bentaknya tegas? Sin Hang menjura. Sudah lama Siao Teh mendengar kebesaran nama Hwa Ing Hiong Go Chi yang len dan Sian Li Yang Gilan, sepasang pendekar besar yang adil dan bijaksana. Mana Siao Teh berani berlaku kurang ajar? Tentang gak Sio Chia ini, dia memang benar-benar masih belum waras ingatannya, kalau tidak percaya Siao Teh dapat membuktikannya. Kemudian Sin Hang menghampiri Soan Li dan bertanya halus, Nona, kau mengaku bahwa kau telah diganggu oleh Wan Sin Hang, bukan Soan Li mengangguk. Memandang kepada Sin Hang dengan sepasang metel, terbelalak dan muka pucat, seperti orang terheran-heran. Dan kau mengaku telah menjadi istri dari Gong Lamelemko, bagaimana kau bisa bertanya begini? Kau sendiri orangnya yang, dengarlah, gak Sio Chia. Siapa kau kira aku ini? Aku adalah Wan Sin Hang Tulen, orang yang kau tuduh telah menodayemu. Kau bilang telah dinoday oleh Wan Sin Hang dan telah diperistri oleh Gong Lame. Akulah Wan Sin Hang dan aku pula Gong Lame, akan tetapi bukan orang yang menodayemu dan bukan aku pula orang yang memperistrimu sakin jengkelnya. Lenyap perasa kasihan di hati Sin Hang dan pemuda ini membentak-bentak marah. Soan Li seperti disambar petir mengeluarkan suara ah-ah, uhuh, memandang ke sana kemari seperti kelinci ketakutan minta perlindungan. Bingung dan tidak mengerti, remuk rendam kalbunya dan akhirnya gadis yang bernasib malang ini menjadi lemas dan roboh tak sadarkan diri. Liang bilang menolong muridnya dan Gou Chi yang lemaju menghadapi Sin Hang. Kening pendekar ini berkeru tanda hatinya risau dan tak senang. Wan Sin Hang, aku telah banyak mendengar dari libu tekto aku tentang dirimu dan aku kecewa melihat kenyataannya. Kau telah beruntung menjadi ahli waris kitab peninggalan suhu Pak Kek Sian Su akan tetapi sebagai murid suhu kau mengecewakan. Dahulu Mendi yang suhu seringkali berkata bahwa seorang laki-laki sejati tidak diukur dari kepandalannya, melainkan dari sikapnya, berani bertanggung jawab dan memikul akibat daripada segala macam perbuatannya. Dengan menggunakan nama Gong Lam kau telah menjatuhkan hati So An Li dan memperlakukannya sebagai istri, bahkan dia telah mengandung calon anakmu. Akan tetapi kau tidak mau mengaku HMM, benar-benar rendah sekali, Su Heng, Siaw Teh masih terhitung adik seperguruanmu, maka Siaw Teh menaruh rasa hormat terhadap Su Heng seperti hormatku kepada Mendi yang suhu yang belum pernah Siaw Teh lihat. Biarpun masih muda dan bodoh, Siaw Teh mengerti pula tentang pribadi dan kebenaran, tentang kegagahan dan keadilan. Siaw Teh benar-benar tidak pernah melakukan semua perbuatan yang dituduhkan oleh nonagak, bagaimana Siaw Teh harus mengaku So An Li semenjak kecil ikut dengan kami, dia seperti anak kami sendiri. Aku mengenai betul wataknya. Dia bukan orang wanita yang suka membohong, bukan pula seorang yang sudi memfitnah orang lain. Apalah yang ia katakan tentu benar. Kalau bukankah orangnya, mustahil dia mengakukah sebagai orang yang telah memperistrinya, Sin Hang menentang pandang matu Gou Chi yang lay tanpa kedar sedikitpun bahkan ia pun memandang tajam karena merasa penasaran sekali. Jadi So Heng ikut pula menuduh? Betapapun juga, biarpun seluruh dunia menuduhku, aku tetap menyangkal karena. Memang aku tak pernah melakukan hal itu katanya hampir berteriak. Buktikan kalau kau memang bersih dari dosa Chi yang lay mulai marah, kalau tidak dapat membuktikan, biar aku mewakil meniang Su Hu memberi hajaran kepadamu bagaimana Siaw Teh dapat membuktikan? Harap Su Heng jangan terlalu mendesak, kalau kau tidak dapat membuktikan berarti kau bersalah dan kalau dalam kebodohanmu kau tidak mau mengaku, habis, kalau menurut Su Heng, Siaw Teh harus bagaimana Sin Hang memotong penasaran. Kau harus bertanggung jawab, dan melihat keadaan So An Li tidak ada jalan lain kecuali kau harus menikah dengan dia. Kalau kau menolaknya, berarti kau menghina keluarga kami dan terpaksa aku harus turun tangan menghajarmu, Su Heng tidak adil. Su Heng berat sebelah. Siaw Teh tidak merasa bersalah, terserah kepada Su Heng, Siaw Teh tetap menolak. Aha, agaknya kau sudah merasa diri cukup kuat maka kau tidak menghargai Su Hengmu sendiri. Baiklah, barangkali saja aku takkan menang melawanmu, akan tetapi sebagai wakil Su Heng, aku harus menghajarmu. Terimalah pukulan ini Chi Yang Lai menggerakkan tubuhnya ke depan memukul dengan tamparan ke arah pipi Sin Hang. Ia sengaja berlaku iambat untuk memberi kesempatan kepada Sin Hang bersiap dan mengelak, akan tetapi ternyata pemuda itu tidak mengelak sama sekali. Plak pipi kiri Sin Hang terkena tamparan kulit pipinya menjadi merah sekali, akan tetapi dia tidak bergeming. Chi Yang Lai kaget. Tamparan tadi, biarpun tidak mempergunakan tenaga sepenuhnya namun cukup berat dan tidak sembarang orang akan kuat menahannya, apalagi dengan pipi. Akan tetapi bocah ini menerima tamparan begitu saja dan hanya kulit pipi yang menjadi merah, sama sekali tidak kelihatan sakit. Eh, eh, kau menantang? Sin Hang jangankan sombong. Hayo kau lawan aku. Su Heng tadi menyatakan bahwa Su Heng mewakili mendiang Su Hu, bagaimana si Yau teberani melawan? Terserah kepada Su Heng, mau pukul boleh pukul mau bunuh boleh bunuh. Ucapan Sin Hang ini sebetulnya memang sejujurnya, akan tetapi diterima keliru oleh Chi Yang Lai dan dianggap bahwa Sin Hang memamerkan kepandainya dan sengaja membuat malu kepadanya di depan orang banyak. Ia harus mengeluarkan kepandainya karena kalau tidak ia benar-benar akan mendapat malu. Bocah kurang ajar, kalau begitu terimalah pukulanku ia mengayun tangan kiri, menepuk pundak kanan Sin Hang dengan gerakan cepat dan mengerahkan luakangnya. Tepukan ini bukan sembelarangan tepukan, melainkan ilmu pukulan yang berbahaya sekali. Chi Yang Lai mengira bahwa kini Sin Hang tentu akan mengelak atau menangkis karena kalau kini Sin Hang benar-benar sudah mempelajari Pak Kek Sin Chiang, tentu tahu bahwa serangan ini adalah ilmu pukulan Pak Kek Sin Chiang jurus ke-11. Namun kembali ia keceleh. Alangkah kagetnya ketika melihat pemuda itu sama sekali tidak menggerakkan pundaknya atau tangannya untuk mengelak atau menangkis dan agaknya sengaja menerima pukulannya begitu saja. Saking kagetnya, Chi Yang Lai sampai berseru dan cepat ia mengurangi tenaganya karena kalau diteruskan, seorang yang kepandain tinggi pun dapat roboh binasa terkena pukulan yang disebut Chun Lui Tong T, Geledek musim semi menggetarkan bumi, ini, yang dapat menggetarkan jantung dan melukai isi dada. Buk tubuh Sin Hang terhuyung dua langkah ke belakang namun ia masih tersenyum dan kini mukanya menjadi agak pucat. Terima kasih atas kebaikan hati Su Heng yang telah mengurangi tenaga dalam pukulan tadi, kata Sin Hang, kembali dengan sejujurnya. Ia amat kagum menyaksikan gerak tipu Chun Lui Tong T yang dilakukan dengan amat baiknya oleh Su Hengnya ini dan ia maklum bahwa agaknya Sin Kangnya tak akan dapat menahan, akan tetapi tiba-tiba ia melihat gerakan tangan itu berkurang tenaganya. Maka tak terasa ia mengucapkan terima kasih, namun kembali Chi Yang Lui menjadi salah terima dan dikira Sin Hang mengejeknya. Memang ia merasa terkejut dan heran. Biarpun ia sudah mengurangi tenaganya, namun pukulan tadi berbahaya sekali. Dia sendiri kalau terkena pukulan itu, pasti akan meroboh, biarpun belum tentu tewas. Maka merasa diejek, kemarahannya memuncak ia melangkah maju dua tindak dan rendengayun tangan kanan. Bocah jahat, terimalah yang terakhir ini tangan kanannya menonjok lambat dan perlahan akan tetapi Sin Hang tahu bahwa pukulan ini adalah jurus ke-13 dari Pak Kek Sin Chiang, jurus yang disebut Kong Chiak Teko, merak menotol buah, dan yang berbahaya sekali karena pukulan ini langsung menyerang jantung. Ia meramkan metu dan menahan napas, mengumpulkan seluruh tenaga Sin Kangnya. Buk tubuh Sin Hang mencelat empat dua tombak, akan tetapi jatuh dalam keadaan masih berdiri. Matanya masih meram dan bibirnya rapat akan tetapi dari kanan kiri mulutnya keluar darah mengalir di antara celah bibirnya. Sebaliknya Chiang Lei mengelus-elus kepalan kanannya yang terasa sakit ternyata telah bengkak. Li Butek melihat keadaan putra angkatnya, cepat melompat maju, pedang di tangan kiri. Cukup, dia putra angkatku, bukan orang lain, aku sendirilah yang berhak membunuhnya dengan air mata berlinang. Li Butek menghampiri Sin Hang dengan pedang di tangan. Sin Hang, katanya berbisik dengan bibir gemetar, kalau kau tahu betapa dahulu aku mencintai ibumu. Kalau kau tahu betapa aku sayang kepadamu. Betapa aku telah banyak menderita karena ibumu dan karenamu. Betapa aku bertahan hidup hanya untuk melihatmu dewasa, sekarang kau menghancurkan hatiku. Sin Hang, biar aku sendiri membunuhmu, kemudian kita bersama menyusul ibumu. Sin Hang membuka matanya ia melihat Li Butek berdiri bagaikan mayat hidup di depannya, tangan kanan buntung, tangan kiri memegang pedang itu tergantung saja di udara, agaknya orang tua tidak sampai hati menggerakkan pedang. Gihau Sin Hang menubruk dan berlutut, memeluk kedua kaki Butek. Gihau, percayalah, anakmu tidak berdosa. Biarlah anak bersumpah bahwa anak takkan pulang sebelum dapat menyeret orang yang telah merusak nama anak, orang yang telah menganiaya Gak Xio Chia, di bawah kaki Gihau. Selama tinggal, Gihau setelah berkata demikian, Sin Hang bangkit berdiri mengusap darah yang mengalir dari bibirnya dan dengan langkah minggung ia pergi dari tempat itu. Biarpun jalannya terhuyung-huyung, akan tetapi sebentar saja ia telah lenyap dari pandang mata. Sin Hang, aku tidak sampai hati bunuhmu, aku lemah dan akulah yang lepas pergi seorang penjahat besar. Biar aku saja menggantikan kau menebus dosa, nak pedang di tangan kiri Butek berkelebat ke arah lehernya sendiri. Kering pedang terlepas dari tangan dan cilang lem memeluk pundak li Butek. To aku, mengapa kau begini nekat gos yaute aku malu, aku malu, jangan terburu nafsu, to aku. Terus terang saja, aku tadi pun terburu nafsu dan sekarang aku menyesal. Setelah melihat anakmu itu dengan terbuka menerima pukulan-pukulanku yang paling berbahaya sehingga menderita luka di dalam, aku mulai ragu-ragu. Tak mungkin dia begitu mudah menerima pukulan kalau dia memang berdosa. Dugaanku sekarang bercabang dua. Kalawan. Sin Hang bukan seorang penjahat besar yang pandai bersandiwara, tentu dia seorang pendekar perkasa yang tiada taranya di dunia ini, yang memiliki pribadi luhur dan patut sekali menjadi pengganti mendiang suhu pakek siansu. Jangan kau putus harapan, to aku. Biarlah kita sama menanti saja bagaimana akhirnya peristiwa ini, li Butek menundukkan mukanya dan ketika ia mengangkatnya kembali, ia nampak jauh lebih tua. Mereka beramai lalu pergi ke pulau Kim Keto di mana Soan Li akan dirawat cam kau Sin Kai. Sin Hang pergi dengan tubuh sakit semua. Tiga pukulan Chiang Lei yang diterimanya itu adalah pukulan-pukulan paling berat yang pernah ia rasai. Tamparan pertama pada pipinya membuat mukanya terasa panas seperti dibakar. Pundaknya sampai sekarang masih linu dan sakit. Akan tetapi yang paling hebat adalah pukulan yang mengenai dadanya. Pukulan ini sampai membuat ia muntah darah, karena jantungnya memang tergetar hebat sekali. Baiknya tenaga sinkang di dalam tubuhnya sudah begitu kuat sehingga jantung itu tidak sampai rusak, hanya terguncang saja. Memang hampir saja nyawanya direnggut maut dalam pukulan ketiga tadi. Chiang Lei benar-benar lihai sekali pukulannya. Namun semua itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Ia mendapat penghinaan besar. Namanya sudah rusak dan tidak dipercaya orang. Bahkan ayah angkatnya sendiri sudah yakin bahwa dia menjadi orang jahat. Ini semua gara-gara musuh rahasia manusia terkutuk yang rendah budi dan curang itu. Xin Hang menggigit bibir, kemudian ia menenteramkan hatinya karena dalam marahnya kembali darah mengalir keluar dari mulutnya. Ia lalu mencari tempat sunyi, duduk bersilah dan mengatur napas, mempergunakan Xin Kang untuk menyembuhkan luka pukulan. Di samping usaha ini, ia pun menelan tiga butir pel merah peninggalan kuasi ucai, pel itu manjur sekali, apalagi ditambah oleh pengerahan hawa dalam tubuh, maka sebentar saja kesehatannya sudah pulih kembali. Setelah merasa dadanya tidak sakit lagi, Xin Hang mulai memutar letaknya, mengenangkan kembali apa yang telah dilihat dan didengarnya tadi. Tak salah lagi, yang menyaruh sebagai gong lem dan yang memperisteri Soan Li tentu Kong Ji orangnya. Dahulu ketika diserang oleh Kong Ji, ia melihat betapa Soan Li menyebut lem ku kepada Kong Ji dan sikap Soan Li amat mesra. Tak salah lagi aku harus mencari Kong Ji dan menyelatnya di depan Gi Hu, memaksa dia mengaku. Demikian Xin Hang berpikir dan mengambil keputusan dengan hati gemas. Sayang ia masih belum dapat menentukan siapa orangnya yang telah merusak namanya, yang telah mempergunakan nama Wan Xin Hang untuk melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Sayang sekali dulu ia tidak dapat mencenangkap wanita yang dijadikan alat oleh musuh gelapnya itu. Sayang ia tidak dapat mengenal wajah wanita itu, karena ketika hendak ditangkapnya, keadaan tidak begitu terang dan wanita itu agaknya sengaja menyembunyikan mukanya. Teringat akan wanita yang hendak ditangkapnya di tengah malam itu, terbayanglah wajah Hui Lian dan tiba-tiba Xin Hang nampak berduka sekali.